Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siangkau sekolah pada dokter-dokter hewan ilmu. Kemudian selamat datang pada kelompok 4 sebagai kelompok pembahas. Perkenalkan, saya Rosy Tanda Dewi, perlakuan dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Pada hari ini, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi peraturan perundang-undangan kabupaten atau kota bagi para medik veterinia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Kelompok 2 terdiri dari Adi Permana Putra, Arjun Pangestu, Fatoni Rahman Hakim, Karina Listia Suranta, Lubna Rumahama, Muhammad Rahanjifa, Nabila Agustin, dan saya sendiri, Rasul Tanda Dewi. Kemudian, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kita silakan. Baik, selanjutnya adalah tab belakang. Para medik veterinia merupakan profesi yang mempunyai ruang lingkung tugas, tanggung jawab, dan memenang melakukan kegiatan di bawah penyeliaan medik veterinia. Kode etik juga dimaksudkan untuk menyediakan standar pelaku sebagai paramedik veterinia. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan penulisan makalah ini adalah agar dapat diketahui mengenai implementasi peraturan perundang-undangan kabupaten atau kota bagi paramedik veterinia. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai implementasi peraturan perundangan kabupaten atau kota bagi paramedik veteriner. Yaitu dari peraturan Wali Kota Bogor nomor 32 tahun 2018 tentang perizinan PNN kesehatan hewan. Next. Baik, dalam peraturan Wali Kota Bogor nomor 32 tahun 2018 ini, tentang perizinan pelayanan kesehatan hewan, pada pasal 3 dijelaskan bahwa otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknik kesehatan hewan di daerah. Keputusan tertinggi yang bersifat teknik kesehatan hewan ini antara lain, yang pertama penetapan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalui lintaskan dari kabupaten, kota, lain dalam wilayah provinsi yang sama. Kemudian juga pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antara kabupaten, kota, kepada wali kota. Kemudian juga ada penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah daerah. Kemudian ada pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosial ekonomi tinggi bagi daerah, dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada wali kota. Kemudian juga ada pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam satu wilayah daerah kepada wali kota. Serta yang terakhir, yaitu pemberian sertifikat veteriner untuk pengeluaran hewan dan atau produk hewan dari kabupaten dan kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pasal 7, ada tenaga kesetan hewan yang melakukan pelayanan kesetan hewan wajib memiliki suatu izin praktik penyelitian hewan yang disebutkan oleh wali kota. Tenaga kesetan hewan yang dimaksud itu adalah parametrik veteriner ini. Untuk pasal 8 dan 9, belaskan bahwa diizin pelayanan untuk kesetan hewan. Baik, selanjutnya ialah mengenai surat tanda registrasi kerja paramedik veteriner. Surat tanda registrasi kerja paramedik veteriner ini diterbitkan berdasarkan surat rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan setelah memenuhi persyaratan dan melampirkan salinan dokumen yang diperlukan. Nah, surat tanda registrasi dapat digunakan untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan standar kompetensi nasional Indonesia untuk tenaga kesehatan hewan non-dokter hewan dan dengan tidak melewati kewenangan medik veteriner. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk poin pembahasannya berikutnya itu kita akan membahas mengenai syarat untuk diangkatnya sebagai pejabat otoritas veteriner dalam wilayah kerja, kebobatan, atau kota. Nah, jadi untuk syarat ketentuan diangkatnya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang pejabat otoritas veteriner dan dokter hewan yang berwenang dan tepatnya pada pasal 13 ayat 3. Next. Next. Pada pasal 13 ayat 3 tersebut dijelaskan bahwa syarat untuk diangkatnya sebagai pejabat otoritas veteriner daerah kebobatan atau kota tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya ialah harus ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai dokter hewan yang berwenang serta menduduki jabatan paling rendah pengawasan yang membidangi sub-urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Nah, selain itu juga terdapat beberapa ketentuan yang jika ketentuan tersebut dilaksanakan maka akan dilakukan pencopotan atau diberhentikan jika melakukannya. Yaitu yang pertama adalah mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan serta dicabut sebagai dokter hewan yang berwenang. Maka jabatan otoritas veteriner akan dicabut. Next. Untuk pembahasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh harapan saya. Selanjutnya adalah contoh implementasi peraturan perundang-undangan kabupaten atau kota bagi para medik veteriner. Next. Contoh implementasi tersebut yaitu pertama pengendalian hama dan penyakit hewan yang kedua perawatan dan pelayanan kesehatan hewan yang ketiga pengamatan penyakit hewan yang keempat pengambilan sampel yang kelima penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah simpulan. Implementasi peraturan perundang-undangan kabupaten atau kota bagi para medik veteriner dapat berupa kewenangan otoritas veteriner. Di antaranya penetapan analisis spesikopnik hewan, pemberian rekomendasi pengasukan, dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, dan pangan, dan obat hewan antar kabupaten atau kota, rekomendasi penyakit mansa suabah, dan pemberian sertifikat veteriner terkait pengeluaran hewan atau produk hewan. Kadangpun untuk memperoleh kewenangan tersebut, tenaga kesehatan hewan perlu memiliki surat izin taktik, berbagai surat tanda registrasi, dan syarat-syarat lainnya yang perlu diperloki. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman dari kelompok 2 yang sudah menjawabkan materi. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab untuk kelompok 4. Akan dibuka sesi tanya-jawabnya untuk 3 pertanyaan. Silahkan bagi yang memiliki pertanyaan untuk pengakuan resen. Oke, pertanyaannya kita tamu dulu. Yang pertama dari Ali Hawedal Aziz. Silahkan. Terima kasih, Rosita. Saya Ali dari Mombokat. Isin bertanya. Tadi kan di PVT disebutkan ya, ada palimat, tenaga kesehatan hewan, bukan dokter hewan. Apa sih contoh dari tenaga kesehatan hewan tersebut yang bukan dokter hewan? Terima kasih. Baik, terima kasih ketanyaannya. Selanjutnya, Moizat, lo kasih dulu. Baik, Rosita. Izin bertanya. Dalam implementasi, contoh implementasi peraturan perlindungan kebutuhan yang total bagi para medik-medikatornya sendiri. Itu kan ada lupa. Nah, kalian sebagai mahasiswa para medik-medikatornya sendiri, apakah sudah melaksanakan yang disegitkan? Ada lima petikan ya. Itu apakah kalian sudah melaksanakan? Dan jika sudah, apa yang paling sering kalian lakukan saat menjadi mahasiswa para medik-medikatornya dalam implementasi? Terima kasih pertanyaannya dari Jatuh Kakutlo. Mungkin teman-teman dari kelompok 2 sudah mulai diseder diskusi ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Handa Statiti yang tadi sudah melakukan Baisan. Silakan. Baik, sebenarnya saya izin bertanya kepada kelompok 2 berdasarkan yang kalian paparkan tadi. Apakah menurut kalian bagaimana cara mengatasi kosongnya formasi tenaga para medik-medikator di beberapa wilayah kabupaten kota? Terima kasih. terima kasih pertanyaannya Andeya. Untuk kelompok 2 teman-teman boleh silakan dijawab pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Ali Tengabina Mulu ya. tadi pertanyaannya pertanyaan yang pertama itu saya ulangnya disebutkan mengenai tenaga kesehatan hewan bukan dari dokter hewan. Kemudian tolong sebutkan contohnya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Rehan tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan itu ada sardiana kesehatan hewan atau para medik veteriner serta tenaga kesehatan khusus seperti inseminator asisten teknologi reproduksi bacar dan juru sembelih halal. Apakah sudah bisa terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kepada kelompok 2 kita silakan. Terima kasih. Saya nambil lakukan tentang terdapat 5 contoh dalam implementasi dari dari kelompok 4 yaitu contoh beberapa contoh ada yang kami sudah melakukannya contohnya yaitu cekan kesehatan hewan pengambilan tempel dari hewan bagaimana mengizatul apakah sudah menjawab baik, sudah terima kasih. Oke, saya sisa apa-apa pertanyaan terakhir? Baik, saya izin menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kosongnya informasi tanaga para medis veteriner di beberapa wilayah atau kota atau kota jadi kosongnya posisi para medis di beberapa wilayah kota maupun kabupaten disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya pada wilayah atau kota maupun kabupaten itu memiliki UMR yang lebih rendah jadi lebih memilih dokter hewan sebagai pilar satu-satunya sehingga peran para medis kurang dibutuhkan jadi untuk bagaimana cara mengatasinya mungkin dengan kita yang menjadi DM4 ini dapat menjadi salah satu solusi untuk bagaimana kita bisa bersaing juga bersaing dengan dokter hewan Baik, dapat dipahami terima kasih apakah ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 4 saya anggap cukup ya baik, mari kita cukupkan presentasi pada hari ini terima kasih kepada kelompok pembahas yaitu kelompok 4 yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah memperhatikan dari awal kemudian saya juga mengucapkan terima kasih pada dokter ulum dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini sampai jumpa di kesempatan berikutnya